Tahun ini, Indonesia melalui 75 tahun independenya. Namun, atmosfer hari ini merasa berbeza. Pandemik global yang masih berbual di seluruh dunia membuat hari spesial ini kurang menarik daripada biasa. Tidak ada, cerimonia flag-hoisting masih diperlukan walaupun harus menikmati protokol hidup yang diperlukan. Itu juga apa yang komunitas Ahmadiyya Muslim Indonesia menggunakan. Pada pagi pagi, Agust 70, 2020, cerimonia flag-hoisting dibuat di Markas, Kemang, Indonesia. Cerimonia ini hanya bisa diperlukan oleh Ahmadiyya di sekitar Markas yang diperlukan. Mereka juga diperlukan untuk memakai masak dan berada di jalan yang aman. Mulana Abdul Basit Syed, nasional amir Ahmadiyya Muslim Community Indonesia, berkata sebagai inspektor cerimonia. Dalam berbicara, dia menunjukkan perlukan untuk Ahmadiyya untuk membantu mengembangkan perlukan pada masyarakat dan pemerintah pada saat pandemik ini. Ceremoni ini juga diperlukan secara live-streaming, agar Ahmadiyya di luar Markas bisa menonton dan menikmati bahan dari rumah atau tempat mereka. Mewakili segenap anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyya Indonesia, saya mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Jemaat Ahmadiyya Indonesia selalu setia mendukung dan menjaga empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jemaat Ahmadiyya Indonesia juga siap bersinergi bersama pemerintah dan masyarakat dalam memajukan Indonesia. Maju terus Indonesia, Indonesia maju. MTA Indonesia Studios reported from Markas Kemang, Indonesia. Jangan lupa like, share.